Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini telah mendarat kembali bis ALS Nopin 311 dengan cincu Bapak Parinduri. Dan siang ini nanti akan diberangkatkan ALS Nopin 378 dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Dan untuk siang ini nanti ALS Nopin 378 akan bareng dengan rombongan YouTuber Yogyakarta yang kali ini melaksanakan trip Silaturahmi menuju kota Medan. Dan di sini nampak Pak Parinduri kru ALS Nopin 311 dan Bang Galung kru ALS Nopin 378. Bang Galung, sudah siap mengawal kita? Sudah, Mas. Siap, jadi siang ini kita berangkat ke Setu Medan. Siap. Dan Pak Parinduri, selamat siang Pak Parinduri. Ya, saya mohon duk arstunya untuk trip Silaturahmi ini ke Medan. Semoga nanti saya beserta rombongan dilancarkan dan diberikan keselamatan sampai di kota Medan. Amin. Amin. Dan Pak Parinduri, ini ada untuk Pak Parinduri. Ini Rp200.000, ini dari Bapak Timbun Iha di Bekasi Pak. Sampaikan terima kasih kepada Pak Timbun Iha. Sampaikan terima kasih, amanah orang itu mudah-mudahan rezeki-nya lancar, sihat-sihat. Amin, terima kasih Pak Parinduri. Dan ini saya bersama rombongan, mohon izin pamit untuk berangkat duluan ke kota Medan. Nanti kita jumpa lagi di kota Medan. Terima kasih Pak Parinduri. Ke kernet saja. Oh iya Mbak Amila, ini untuk ada Mbak Amila ini. Aduh, lupa saya sampaikan ini nanti. Mbak Amila ini ada sedikit oleh-oleh untuk Mbak Amila. Jangan dinilai dari harganya, tapi rasa persaudaraannya. Dan ini kan baru trip kali pertama Mbak Amila ke Jogja. Nanti saya tunggu trip report berikutnya. Jadi nanti bila Mbak Amila ada waktu, atau mungkin nanti dilain kesempatan, datanglah ke Jogjakarta kembali. Insya Allah akan lebih sering nih ke Jogjakarta. Karena seperti yang Mas Asim bilang, kalau ke Jogja itu cuma dua hari itu kayak makan hanya cuma satu sentuh. Nah, benar sekali. Jadi nanti saya tunggu kehadirannya kembali di kota Jogjakarta berhati nyaman. Ya, saya juga teman-teman ingin ucapkan terima kasih kepada Mas Albu, Mas Ajis, Guru Anjas, Pak Ketua semuanya. Penyambutannya luar biasa ya. Jadi kita merasa betul-betul jadi saudara di sini, youtuber-youtuber di Jogja ini baik-baik. Semua baik-baik. Jadi merasa akrab langsung seperti itu. Nah, inilah keluarga Mbak. Jadi bagaimanapun untuk semua youtuber yang berkunjung ke kota Jogjakarta, kita sambut. Karena bagaimanapun youtuber yang datang ke Jogjakarta adalah saudara kita. Dan yang belum juga saya anggap saudara, tapi saya tunggu trip reportnya ke kota Jogjakarta berhati nyaman. Dan untuk subscriber juga boleh datanglah ke kota Jogjakarta ya. Jadi beginilah suasananya. Dan Mbak Amila, saya juga mohon maaf bila selama di kota Jogjakarta saya kurang maksimal dalam melayani. Dalam arti, karena saya juga persiapan, Gostumedan juga waktunya mepet. Dan saya juga punya keluarga, saya harus apa ya, mengurus keluarga saya. Jadi bagaimanapun saya mohon maaf dan nanti bila hari ini pulang ke kota Medan, ke Sidemuan bareng saya, semoga nanti kita dilancarkan dan diberikan keselamatan sampai di Medan nanti. Amin. Oh iya, masih ada yang lupa. Sebentar Mbak Amila. Aduh, ada yang lupa ini. Mbak Amila. Nah, ini, ini ada jam tangan positif dari Kedai Jam Indonesia dan Rabani Collection. Follow Instagram Kedai Jam Indonesia dan Rabani Collection. Jam tangan ini garanti satu tahun dan anti air. Untuk mandi, nggak mungkin mati. Untuk mandi di sungai atau di komponenan, nggak mungkin mati. Tapi janganlah malah nyelam. Nanti yang mati yang nyelam. jadi, Ini kata yang sangat fenomenal. Fenomenal, ya. Ini jam tangan positif. Juga nih jam positif saya, nih. Nah, jam tangan positif ini juga sudah tersedia di Shopee dan Tokopedia. Jadi untuk teman-teman yang pengen memiliki jam tangan positif, bisa langsung menghubungi lewat Shopee atau Tokopedia. Jadi ini saya serahkan untuk Mbak Amila Nasution. Nanti di follow Instagram dari Kedai Jam Indonesia dan Rabani Collection. Kedai Jam Indonesia. Ini langsung untuk Mbaknya aja. Langsung dimasukin saja. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Oke, patent. Mantap. Ya. Terima kasih Mbak Amila. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya. Saya juga terima kasih. Jika ada perkataan ataupun lakak-lakak saya yang nggak berkenan selama saya dua hari di Joknya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf untuk masyarakat. Semuanya teman-teman di sini. Mohon maaf. Sama-sama Mbak Amila. Silahkan packing dan saya akan juga persiapan karena bis sebentar lagi akan diberangkatkan. Oh iya iya iya. Terima kasih. Iya. Iya. Ini Pak Ketua mau bis nih. Iya. Bang Galung. Iya mas. Bisa. Oke siap. Iya. Ono Opo. Di sana gunung Di tengah-tengahnya Pulau Dewa. Oh Pulau Jawa. Dalam parto. Di sana Gunung. Bingung. Di sini bingung. Daripada bingung mending kita ketawa. Begitu. Oke mas. Sudah siap bang? Siap. Kita berangkat ke Medan. Iya. Oke. Ini saya videokan kesiapan dari ALS 378 ya teman-teman ya. Ini. Iya. Kenapa? Sudah siap. Sudah siap. Oke iya biar dingin AC-nya. Nanti saya temenin kalau waktu malam. Iya. Sambil modem. Nih. ALS 378 ini teman-teman yang akan membawa saya bersama rombongan menuju kota Medan. Nanti kira-kira kalau lancar sampai di Medan hari apa bang? Hari selasa. Selasa. Lalu panis. Jumat lah. Jumat ya. Jumat malam? Enggak. Paling lama paling lama sore. Sore ya. Jumat sore ya. Jadi untuk teman-teman Insya Allah nanti kita hari Jumat jumpa di kota Medan. Mohon doanya untuk saya dari teman-teman subscriber dan penonton semuanya ya. Semoga saya berserta bis ALS 378 juga rombongan dilancarkan dalam perjalanan dan diberikan keselamatan sampai di kota Medan. Amin. Oke teman-teman demikian video siang ini dari Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Hurra! Terima kasih. Selamat menikmati.